Pedang keadilan seri 2 jilid 43. Seruling penakluk ular. Pelan-pelan peksih yang berjalan menghampiri Nyonya Li dan bisiknya lirih, terima kasih banyak atas kemurahan hati Nyonya. Dari mana kau bisa tahu akan peristiwa ini tegur Nyonya Li dengan wajah dingin? Peksih yang tersenyum. Bukankah Nyonya selalu memuji kecerdikanku? Kalau cuma masalah seperti ini pun tak bisa kuduga, percuma Nyonya memujiku selama ini. A-A-A-I, lagi-lagi anak Hui yang beritahukan persoalan ini kepadamu bukan Nyonya Li menghela napas panjang. Peksih yang menggeleng. Aku rasa Enci Hui tak memiliki keberanian sebesar ini. Dengan sepasang matanya yang tajam Nyonya Li mengerling Peksih yang sekejap lalu sindirnya. Demi Lim Hon Kim ia bersedia mengorbankan segala sesuatunya, masa dia masih teringat dengan ibunya? Nyonya keliru besar, Peksih yang menggeleng, Enci Hui amat berbakti kepadamu, Nyonya Li menghela napas panjang. A-A-A-I, aku berharap nak, lain kali kurangilah sifat mencampuri urusan orang lain yang kau miliki, bisa bukan? Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Peksih yang, ia beranjak pergi dari situ diiringi Tui Im dan Bohong. Memandang hingga bayangan tubuh ketiga orang itu lenyap dari pandangan, Peksih yang baru berkata kepada Lim Hon Kim, baik, baikkah kamu? Hebat benar ilmu pedang dayang-dayang itu, untung Nona datang tepat waktunya, coba tidak aku sudah mati atau terluka parah di tangan mereka berdua. Asal kau selamat, cukuplah, kata Peksih yang, lalu dibimbing kedua orang dayangnya diadekati Tianhok Sangjin dan melanjutkan, kau terluka parah empek Tianhok Sangjin manggut-manggut. Rasanya aku sudah tak tahan lagi, ada baiknya juga aku peroleh pelepasan dengan kera begini, paling tidak banyak keruatan bisa ku hindari. Empek lewat serius, selama ini aku menaruh curiga bahwa kejadian tempoh hari bukan kesalahanmu, mumpung para jagor dari seluruh dunia akan berkumpul di perkampungan Bukit Hangshan ini, siapa tahu pertemuan tersebut bisa membantumu untuk menuntaskan kesalahan paham yang telah berlangsung puluhan tahun? Anak yang, sungguhkah ucapanmu itu tiba-tiba Tianhok Sangjin melotot besar. Berulang kali sudah ku teliti dan ku analisa peristiwa yang kau alami itu, mungkin saja kau menggempurnya satu kali waktu itu, tapi mustahil dia bakal terluka oleh gempuran tersebut. Setelah mengatur napasnya yang tersengal-sengal, dia melanjutkan. Oleh sebab itu kau wajib mempertahankan sisa hidupmu yang sangat berguna ini untuk menuntaskan angan-anganmu yang telah terkandung melama puluhan tahun, Tianhok Sangjin berpikir sejenak lalu katanya. Anak yang, kau tidak merasa bahwa ucapanku sudah agak terlambat. Begitu serius luka yang kau derita tukas peksi yang dengan rasa terperanjat. Yee, aku rasa jiwaku tak bisa dipertahankan lagi, isi perutku sudah mulai terjadi perubahan. Kau terluka oleh gempuran Nyonya Li tanya peksi yang lagi. Yee, dia menghajar dadaku. Orang-orang keluarga Hang San pasti mampu menyembuhkan luka yang kau derita. Percuma, kau berniat minta obat dari Nyonya Li Tianhok Sangjin gelengkan kepalanya. Betul. Dia sangat baik kepadamu aku dianggap sahabat karibnya. Batas kesabarannya amat jelek desakanmu bisa timbulkan masalah, bisa-bisa ia membunuhmu. Aku tahu, separuh hidupnya yang dilewati dalam kesepian dan kesendirian menimbulkan rasa dendam kesumat yang mendalam, kemas gulan dan kemurungan memaksa dia harus melatih diri lebih giat agar melupakan kejadian di masa lampau, maksudnya agar dia bisa melupakan semua kesedihan serta keruatan hatinya. Sayang ia lupa bahwa kesedihan dan keruatan yang terkandung dalam tubuhnya tak akan hilang sebelum disalurkan keluar. Akibatnya semakin dia berusaha untuk menenangkan hati, pikirannya semakin kalut dan tak tenang, semakin dingin sikapnya terhadap orang lain, semakin dalam juga kemurungan yang menindas perasaan hatinya. Ya, semuanya ini pada akhirnya membentuk watak yang lebih aneh lagi bagi dirinya. Setelah mengetahui masalahnya, kenapa kau masih mencoba mencabut gigi harimau tegur Tianhok Sangjin? Sekalipun rasa dendamnya mungkin muncul terhadapku, tak mungkin dia membunuhku. Kenapa? Dewasa ini hanya aku seorang yang dapat mengimbangi pembicaraannya dan mungkin hanya aku seorang yang paling dicocokinya, dia ingin ketenangan tapi juga takut kesepian, sudah terlalu lama dia menahan kesepian tersebut hingga sebenarnya dia sudah tak tahan lagi. Kalau cuma masalah ini saja yang kau anggap sebagai penyebabnya, mungkin pikiranmu tersebut. Kelewat kekanak-kanakan, selatian Hok Sangjin tiba-tiba. Dengan sepasang metu yang melotot besar peksih yang menatap wajah pendekat itu lekat-lekat serunya, jadi kau tahu. Tahu apa? Di mana ibu kandungku sekarang? Siapa yang beritahu urusan ini padamu ibuku? A-A-A-I, padahal dia toh tak boleh membohongiku sepanjang masa. Tian Hok Sangjin membuka mulutnya ingin mengucapkan sesuatu, sayang yang muncul justru semburan darah segar yang segera mengotori seluruh jubahnya menyaksikan hal ini, peksih yang menghela nafas panjang. Biar ku coba mintakan obat untukmu. Lalu dengan dibimbing Syok Buwe dan Hiang Kiok dia berlalu meninggalkan tempat tersebut. Sepeninggal nona itu, Lim Hong Kim ambil keluar sebuah sapu tangan dan dipakainya untuk menyekadah yang mengotori tubuh Tian Hok Sangjin, bisiknya lirih, Loh Chiam Buwe, kau harus mempertahankan dirimu. Tian Hok Sangjin tarik nafas panjang menahan rasa sakit di dadanya yang luar biasa. Anak muda, bisiknya, kau harus tinggalkan perkampungan keluarga Hang San secepatnya, nyonya li. Tidak Lim Hong Kim menggeleng, aku rasa mustahil bagiku untuk tinggalkan tempat ini. Bila kau tak mampu tinggalkan tempat ini, carilah tempat yang rahasia dan cepatlah kubur kantung yang kuberikan kepadamu itu. Kemudian diari sakunya dia mengeluarkan lagi dua jilid kitab yang tipis, sambil disodorkan terusnya. Kedua kitab ini berisikan dua jenis ilmu silat yang sangat hebat, simpanlah kitab-kitab itu dalam kantung yang kuberikan kepadamu setelah isi kantung yang sebetulnya kau sembunyikan. Bila nyonya li kembali memaksamu untuk periksa isi kantung tersebut, serahkan kantung berisi kitab silat ini kepadanya, dengan kelihayan ilmu silat yang dimilikinya tak nanti dia akan rampas kitab tersebut. Meskipun Lim Hong Kim menganggap care ini kurang kesatia, namun bila teringat sifat nyonya li yang begitu aneh, mau tak mau terpaksa ia turuti juga nasihat tersebut. Kembali Tian Hock Sang Jin berkata, Bila aku tewas gara-gara luka ini, maka kau akan menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang menyimpan rahasia besar itu, tentang apakah berita tersebut akan siarkan secara luas atau tidak dalam dunia persilatan di kemudian hari, kau boleh putuskan sendiri. Belum sempat Lim Hong Kim menjawab, mendadak ia saksikan Li Tiong Hui muncul dengan langkah tergesa-gesa sambil berseru. Seabun Giyok Hiong telah menyiapkan pasukan penyergapnya di luar perkampungan keluarga Hang San dengan tugas menghalau jago-jago kita yang sedang berdatangan sudah dua kelompok jago persilatan yang terhalau oleh mereka bahkan ditumpas sampai habis. Haaah, masa begitu Lim Hong Kim tersentak kaget? Masa kau belum mau percaya? Dari siapa nona dengar berita ini? Dari seorang murid Butong Pei, tujuh orang jago Butong Pei datang kemari bersama lima orang gagah dari Kang Teng. Siapa tahu mereka terperangkap di tengah jalan oleh jago-jago yang disiapkan Seabun Giyok Hiong. Dari dua belas orang yang ada, sepuluh rekan mereka terbunuh saat itu juga, sedang dua lainnya berhasil melarikan diri. Mereka lah yang membawa kabar buruk tersebut. Kalau begitu, berita tersebut dapat dipercaya sumbernya, lantas apa rencana nona tanya Lim Hong Kim? Akanku pimpin sekelompok jago untuk menyambut tamu-tamu kita. Sepantasnya aku turut serta dalam lombonganmu, tapi, luka toti yang ini sangat parah. Kau tak perlu mengurusi aku tukas Tian Hok Sang Jin tiba-tiba, pergilah bersama mereka. Tapi, tapi, pada saat itulah Pek Sihi yang muncul di sana dibimbing kedua orang dayangnya. Tanpa memperdulikan kehadiran Li Tiong Hwi lagi, Pek Sihi yang langsung menghampiri Tian Hok Sang Jin sambil serunya, Nyonya Li telah menghadiahkan obat, cepat empek telan. Nak bisik Tian Hok Sang Jin setelah melirik gadis itu sekejap. Kau benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Tanpa membuang waktu diterimanya obat tadi dan langsung ditelan. Setelah Tian Hok Sang Jin menelan pil itu, Pek Sihi yang baru berpaling ke arah Li Tiong Hwi sambil menegur, Nci Hwi, apakah terjadi sesuatu perubahan? Yee-a-a, dengan suatu tindakan kilat seobong Jiyok Sih yang telah pindahkan semua kekuatannya kemari. Mendengar itu Pek Sihi yang menghela nafas panjang. A-a-a-a-i, Nci Hwi, ada berapa patah kata yang kurang. Patut terpaksa harus ku ucapkan, harap kau tidak marah, katakan saja. Dengan menantang seobong Jiyok Hiong bertarung di lembah Ban Siongkok, apakah kau bermaksud memancing Nyonya Li turut campur dalam peristiwa ini? Meski aku berniat begitu, rasanya ibu belum tentu mau. Sekalipun kau berhasil memperoleh bantuan dari jago-jago sembilan partai besar, bila ibumu segan turut campur maka kesempatanmu untuk meraih kemenangan dalam pertarungan ini tetap kecil. Li Tiong Hwi termenung dan berpikir sejenak kemudian katanya, kalau begitu aku mohon petunjuk dari nona Pek. Pek Si Hiong pejamkan matanya berpikir sejenak ke lalu sambil menghembuskan napas panjang katanya. Selama ibumu belum bersedia turun tangan, maka hal ini justru menguntungkan posisimu. Keuntungan apa? Selama ibumu belum turun tangan, seobong Jiyok Hiong masih menaruh perasaan was-was dan ragu. Ia tak akan berani turun tangan secara gegabah apalagi memaksakan suatu pertarungan habis-habisan, lain ceritanya bila ibumu sudah turun tangan, dipaksa oleh situasi dan keadaan yang memojokan terpaksa seobong Jiyok Hiong akan membalas dengan sekuat tenaga, terlepas siapa yang bakal menangkan pertarungan akbar ini, satu hal pasti akan terjadi yakni pembantaian secara besar-besaran. Nona pernah menyinggung soal ini dengan ibuku YAA, aku pernah mengajak ibumu membahas masalah ini. Lantas bagaimana pendapat ibu? Tidak seperti apa yang Nona duga, tampaknya ibumu sangat hambar memandang masalah ini. Oh oh, berarti ibu mulai menaruh perhatian tampaknya ada sesuatu masalah yang disembunyikan sebab tiap kali bahan pembicaraan menyinggung masalah tersebut, ibumu selalu mengurungkan perkataannya. Li Tiong Hui termenung berpikir sesaat, setelah itu baru katanya, YAA, ibarat nasi sudah menjadi bubur, sekalipun kekalahan berada di pihak kita toh kita wajib melawan. Habis-habisan, masalah apakah ibu bersedia membantu atau tidak biarlah beliau putuskan sendiri, sesudah berhenti sejenak kembali terusnya. Tapi sekarang ada satu masalah lagi yang amat pelik dan perlu bantuan dari Nona. Soal apa? Lemusilat yang dimiliki Ong Popo memang sangat hebat, sayang dia harus memikul tanggung jawab atas keselamatan lembah Ban Siongkok serta mengatur keempat puluh delapan orang dayang yang dikomando olehnya, hal ini membuat dia tak mungkin bisa menolongku lagi, padahal sekarang So Bon Giok Hiong telah ingkar janji, dengan suatu serangan kilat dia telah mengatur perangkap di seputar bukit Hang San untuk membantai jago-jago kita yang akan hadir kemari. Akibatnya sebelum pertarungan akbar itu dimulai, aku sudah banyak kehilangan kekuatan. Oh, maksudmu, kau suruh aku meminjamkan Tua Wiim dan Pohang dari Nyonya Li agar bisa membantumu tukas peksihi yang cepat. Yee, memang itulah harapanku, ilmu silat yang dimiliki kedua orang dayang itu sangat hebat karena kepandayan mereka langsung dididik ibu sendiri, bantuan mereka besar sekali manfaatnya bagiku. Baiklah, akan ku coba ajukan permintaan ini. Tak selang berapa saat kemudian, peksihi yang telah muncul kembali diikuti Tua Wiim dan Pohang, dua orang dayang itu sambil tersenyum Li Tiong Hwi berkata, Heran, selama ini watak ibuku sangat aneh dan susah didekati, tapi kebaikannya terhadapmu bukan cuma menimbulkan perasaan dengki dan iri dari kami sebagai keturunannya, bahkan membuat orang sukar untuk mempercayainya. Sementara itu Tua Wiim dan Pohang telah tiba di situ seraya memberi hormat kepada Li Tiong Hwi. Tak usah banyak adat, tukas si nona cepat, aku berharap kalian mau membantuku. Perintahkan saja nona, budak pasti akan laksanakan, sahut Tua Wiim seraya menjura. Perjalanan kita kali ini berbahaya sekali, kalian harus mempersiapkan senjata rahasia. Kami sudah siap nona, jangankan cuma menghadapi pertarungan, biarpun harus terjun ke lautan api pun kami sudah siap. Bagus sekali, mari kita sebera berangkat. Tiba-tiba Lim Hon Kim melompat bangun seraya berseru, nona, aku pun bersedia mendampingimu. Seabun Giok Hiong telah mengerahkan segenap kekuatannya, apakah bakal selamat atau tidak sukar untuk diramalkan mulai sekarang, saudara Lin, sebagai Bu Lim Beng Cu sudah menjadi kewajibanku untuk menyerempet bahaya ini, sedang kau, apa gunanya ikut menyerempet bahaya karena masalah yang tak berverhubungan denganmu? Justru karena kekuatan nona sangat minim, maka aku bersedia mendampingimu. Bagaimana menurut pendapat nona Pek Tanya Li Tiong Hwi kemudian sambil berpaling ke arah Pek Si Hyang? Bawalah dia pergi, sahut Pek Si Hyang sesudah melirik anak muda itu sekejap. Tak nanti Seabun Giok Hiong membunuhnya. Tapi, pabila Seabun Giok Hiong berniat menahannya di sana, aku tak yakin bisa mengajaknya pulang kembali kemari. Tak usah khawatir, ajak saja dia pergi, Pek Si Hyang tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku mesti merepotkan saudara Lim. Lim Hon Kim manggut-manggut, kepada Pek Si Hyang bisiknya. Nona, kau harus merawatian ho'lot yang baik-baik, aku akan pergi dulu. Sebelum berangkat, inginku sampaikan sepatah kata dulu untukmu. Soal apa? Kau harus banyak menggunakan akal dan pikiran, kurangi menggunakan kekerasan sebab ilmu silat yang dimiliki Seabun Giok Hiong jauh melebih kemampuanmu, berbicara soal pertarungan, tak nanti kau mampu mengungguli dirinya, bagaikan menyadari sesuatu Lim Hon Kim berseru tertahan. Ya, betul, kecuali Nona seorang, memang tak ada manusia kedua di dunia ini yang mampu menandingi kecerdasan Seabun Giok Hiong. Tiba-tiba Pek Si Hyang tersenyum. Padahal kau pun sanggup menundukkan dia, tak usah pakai akal atau tipu musliat, cukup asalkan bersikap lebih ramah dan halus terhadapnya. Waktu sudah semakin larut, aku harus berangkat sekarang, kata Li Tiong Hui kemudian. Enci Hui harus baik-baik jaga diri terima kasih atas perhatianmu. Dengan diikuti Tui Im dan Pohang berangkatlah gadis itu meninggalkan tempat tersebut. Lim Hon Kim menyusul di paling belakang. Tampaknya Li Tiong Hui gelisah sekali, sepanjang perjalanan ia menempuh perjalanan metu cepat tanpa berhenti sedetik pun. Tak selang berapa saat kemudian sampailah mereka di mulut lembah Ban Siongkok. Waktu itu suasana di mulut lembah tersebut amat sepi, Siao Cui yang membawa jago-jagonya berjaga di situ, kini sudah mengundurkan diri. Dalam pada itu matahari sudah tenggelam di langit barat, waktu senja pun menjelang tiba. Lim Hon Kim mempercepat langkahnya menyusul ke belakang Li Tiong Hui sambil serunya, Nonali. Ada apa tanya Li Tiong Hui sambil berhenti berjalan? Aku teringat satu hal, katakan saja. Sebagai seorang Bu Im Beng Cu tidak seharusnya nona maju sendiri untuk menghadapi musuh, seandainya benar-benar bertemu Saburi Giyok Hiong, bukankah akibatnya bisa terjadi pertarungan habis-habisan? Kalau bukan aku sendiri yang pergi, siapa lagi yang bisa mewakili aku? Bila nona mau mempercayai diriku, biar aku saja yang mewakili nona. Hanya kau seorang Li Tiong Hui tertawa hambar. Lebih baik lagi jika Tui Im dan Pohang berdua mau berangkat bersama aku. Cepat-cepat Li Tiong Hui menggeleng. Sebagai seorang ketua persekutuan dunia persilatan wajib bagiku untuk menangani sendiri masalah ini, bila aku sendiri saja enggan pergi menyerempet bahaya, lantas mana ada jago yang bersedia menuruti perintahku? Maksud baik saudara Lim Yiyarku terima di dalam hati saja. Selesai bicara kembali dia percepat langkahnya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba Lim Hon Kim teringat kembali dengan kantung yang diserahkan Tian Hock Sang Jin masih berada dalam sakunya, andai kata bertemu dengan anak buah Sabon Giyok Hiong nanti hingga terjadi pertarungan. Dan andai kata nasibnya kurang beruntung hingga tewas dalam pertarungan tersebut, Bukankah ia akan mengecewakan harapan orang? Tapi keadaannya sekarang ibarat menunggang di cunggung harimau, tak mungkin lagi baginya untuk mengundurkan diri dari situ, oleh sebab itu sambil meneruskan perjalanan dia mulai perhatikan keadaan di seputarnya, dia berharap bisa temukan suatu tempat yang baik untuk sembunyikan kantung tersebut. Sebagai orang yang sejak kecil tumbuh menjadi dewasa di lembah Bansiongkok, Li Tiong Hui boleh dibilang sangat hapa dengan daerah tersebut, tampak ia belok ke kiri berputar ke kanan, sepanjang jalan bergerak cepat sekali, dalam waktu singkat hampir separuh bagian lembah tersebut telah habis dikelilingi. Namun apa yang mereka saksikan hanya hembusan angin gunung yang kencang, tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Diam-diam Lim Hon Kim berpikir, Kalau seobong Giok Hiong benar-benar sudah persiapkan jagonya di luar lembah Bansiongkok, kenapa tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak meski separuh lembah sudah selesai diputar. Mendadak Li Tiong Hui menghentikan perjalanannya, melompat naik ke puncak sebatang pohon raksasa dan dari situ dia coba periksa seputar tempat tersebut sebelum meluncur turun kembali. Apa nona berhasil menemukan suatu pertanda yang mencurigakan bisik Lim Hon Kim? Li Tiong Hui menggeleng. Aku rasa agak sulit bagi kita untuk menemukan jejak mereka, bisa saja ketika melihat kehadiran kita, mereka segera sebarkan kod rahasia dan perintahkan jago-jagonya yang sudah dipersiapkan di sekeliling tempat ini untuk segera mengundurkan diri atau menyembunyikan diri, bagaimana mungkin kita bisa menemukan mereka? Di mana anggota Butong Pei serta lima jago dari Keng Teng mendapat seragapan dari jago-jagonya So Bon Gio Hyeong? Di tempat ini, mustahil jago-jago dari Butong Pei serta lima jago dari Keng Teng menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan, bila pernah bertempur berarti di sini pasti ditinggali jejak-jejak atau bekas pertarungan, ayuh kita periksa dengan teliti, sembari berkata, ia mulai mengawasi seputar tempat itu. Mendadak terdengar Tui Im Sida yang itu berseru, cepat kemari, di sini dijumpai banyak noda darah. Lim Hon Kim memburu ke sana, betul juga di atas batu gunung terlihat banyak noda darah yang sudah mengering, maka setelah menghela nafas katanya, tampaknya berita itu memang benar. Sementara itu Li Tiong Hui dengan suara keras telah berteriak lantang. Seabun Gio Hyeong, setelah berani melakukan tindakan terkutuk seperti ini, kenapa kau tak berani munculkan diri untuk berjumpa dengan aku? Desiran angin lembut berhembus lewat, sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas sebatang pohon besar. Seabun Gio Hyeong, umpat Li Tiong Hui sambil tertawa dingin. Tapi setelah dia mati lebih teliti ternyata orang itu bukan seabun Gio Hyeong, melainkan Siaw Cui yang mendapat tugas berjaga di luar lembah, tanpa terasa dengan kening berkerut katanya, Oh oh, rupanya kau, Siaw Cui tertawa hambar. Nona kami belum tiba di Bukit Hang San, jadi Nona Li tak usah terlalu memikirkan Li Tiong Hui berkerut kening, agaknya dia hendak mengumbar amarahnya tapi niat tersebut segera diurungkan ujarnya kemudian sambil tertawa lebar. Jadi kalian yang telah membunuh lima jago dari Keng Teng serta tujuh jago dari Butong Pei, Siaw Cui tertawa-tawa. Jika hutang darah ini hendak kau catat atas namaku pun tak ada masalah. Apa maksud ucapanmu Nona Tegur Lim Hon Kim? Sekalipun sudah ku jelaskan belum tentu Nona Li mau. Percaya, lebih baik tak usah ku bantah, coba jelaskan. Sesungguhnya tujuh jago dari Butong Pei saling bertarung dan saling membunuh dengan lima jago dari Keng Teng, percaya tidak dengan penjelasanku ini. Li Tiong Hui termenung sambil berpikir sejenak kemudian katanya, Asal kau dapat mengajukan sebuah alasan yang bisa diterima dengan akal sehat, sudah barang tentu aku akan mempercayainya, Siaw Cui tertawa terkekeh-kekeh. Alasan. Hahaha, bila kau jelaskan mungkin kau pun akan tertawa terpingkal-pingkal karena geli. Katakan saja. Mereka terbakar oleh rasa cemburu, hahaha, aneh bukan? Aku pun tidak mengira ketujuh pendekta yang menyebut diri berasal dari perguruan suci begitu rela dan tega saling membunuh dengan lima jagoan dari Keng Teng itu hanya gara-gara seorang gadis. Coba kau bayangkan nona, lucu tidak peristiwa ini? Kau kasih nona yang dimaksud? Aku berwajah jelek dan tidak menarik perhatian, tentu saja ketujuh orang pendekta serta kelima jago dari Keng Teng itu tak bakal saling membunuh gara-gara aku. Bila kau ingin agar kami percaya dengan perkataanmu, undang keluarkan nona yang kau maksud itu agar kami bisa tahu macam apakah dirinya itu. Sebelum nona kami muncul di sini, kuna sehati kalian berdua agar lebih baik urungkan saja niat tersebut. Bila nona melarang kami untuk menjumpainya, berarti kau bohong dan cuma membuat alasan. Xiao Cui segera tersenyum. Baiklah, bila kalian berdua bersikeras ingin bertemu juga, terpaksa aku harus mengabulkan permintaan itu. Bagus, inginku saksikan permainan busuk apa saja yang bisa diperankan Seo Bon Giok Hiong. Pelan-pelan Xiao Cui mengalihkan pandangan matanya ke wajah Lim Hon Kim, setelah mengamatinya sekejap, ia berkata. Sebagai seorang wanita, tentu saja bukan masalah bila nona li pingin melihatnya, tapi Lim Siang Kong adalah seorang pria, lebih baik jangan melihat hal tersebut. Aku masih yakin dengan kemampuanku sendiri, selalim Hon Kim cepat. Dari dalam sakunya Xiao Cui pun mengeluarkan sebatang seruling pendek, katanya lebih jauh. Bagaimana kalau kumainkan sepotong lagu lebih dulu untuk kalian berdua dengar? Baru saja Li Tiong Hui hendak menampik, Xiao Cui telah tempelkan serulingnya di tepi mulut serta memainkan lagu. Irama seruling tersebut aneh sekali, ketika didengar pada awalnya nada tersebut seperti punya tekanan yang amat berat. Namun setelah didengarkan lebih jauh, lama-kelamaan suara tersebut menjadi semakin terbiasa hingga lambat laun seperti enak betul kalau didengarkan serta dinikmati. Kurang lebih sepeminum teh kemudian, mendadak terdengar Li Tiong Hui membentak penuh hamarah. Apa anehnya suara seruling ini? Ayo cepat hentikan. Xiao Cui sama sekali tidak menggubris bentakan tersebut, bahkan melanjutkan tiupannya. Dalam hati kecilnya Lim Hon Ki mulai berpikir aneh betul irama seruling ini, dari mana Xiao Cui pelajari kepandaian tersebut? Ehm, dibalik. Permainan serulingnya ini tentu ada suatu sebab tertentu. Sementara dia masih termenung, mendadak terendus bau amis yang menusuk hidung di seputar tempat itu. Sewaktu dia menengok terlihatlah berbagai macam elar yang aneh-aneh bentuknya muncul dari empat arah delapan penjuru, rombongan ular itu dengan cepat mengurung beberapa orang tersebut di tengah arna. Ah ah ah, ular pekitnya dengan penuh rasa terkejut betul, memang ular jawab Xiao Cui sambil berhenti. Memainkan serulingnya, semua jenis ular aneh yang berada dalam radius 10 li sekeliling lembah Bansiongkok telah kuundang kemari, 50 kaki di sekeliling kalian sekarang telah dipenuhi berbagai macam ular berbisa. Li Tiong Hui segera tertawa terkekeh-kekeh, hahaha rupanya anak buah Seobong Giok Hiong. Tidak punya kepandayan hebat lainnya kecuali bermain ular. HMMM Xiao Cui mendengus, asal kalian berempat berani sembarangan bergerak sekarang, segera ku perintahkan berbagai macam ular beracun itu untuk menyerang kalian dari empat arah delapan penjuru. Lim Hon Kim coba memperhatikan dengan seksama, Betul juga, sekeliling mereka sudah berkumpul begitu banyak ular beracun, kontan saja api amarahnya berkobar, dengan penuh hamarah teriaknya. Nona, apa maksudmu memanggil datang begitu banyak ular beracun untuk mengurung kami di sini? Xiao Cui tertawa. Perempuan itu bernama Chow Aniyo, wanita ular, bila sekeliling tempat ini tak ada ular maka keadaannya ibarat ikan di atas daratan, semakin banyak ular beracun yang berkumpul di sini, dia akan semakin nampak daya pikatnya. Ah ah ah, masa ada kejadian begitu seru Lim Hon Kim keheranan. Kalau tak percaya buktikan sendiri, segera ku undang kehadirannya, sementara itu Li Tiong Hoi sudah berbisik kepada Tui Im dan Bohong. Kalian berdua coba periksa dengan teliti sekitar sini, masih adakah jalan mundur yang tidak tertutup ular beracun, kita tak boleh terkurung di sini, dua orang daya yang itu saling bertukar pandangan sekejap, lalu menyaut. Biar kami membuka jalan, Nona menyusul di belakang, untuk lolos dari kurungan ular beracun bukan suatu pekerjaan yang sulit. Menurut pendapatku, lebih baik kita jangan gegabah, bisik Lim Hon Kim pula. Sementara itu Siao Cui sudah putar badan beranjak pergi dari situ, ia berjalan melalui rombongan ular beracun itu dengan santainya. Meski kawanan ular itu sama-sama angkat kepalanya sambil menjulurkan lidah, ternyata tak seekor pun di antara ular-ular itu yang bermaksud menerkam Siao Cui. Tak selang berapa saat kemudian bayangan tubuh daya yang tersebut sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggal Siao Cui, Li Tiong Hui baru berpaling ke arah Lim Hon Kim sambil bertanya, Saudara Lim punya akal baik untuk meloloskan diri dari kepungan ular ini? Menurut pendapatku lebih baik jangan nyerempet bahaya, sebab jumlah ular beracun yang berada di sekitar kita saat ini sudah mencapai puluhan ribu. Banyaknya, kita bakal kewalahan jika harus bertarung melawan binatang-binatang melata itu. Jadi menurut pendapat saudara Lim Lim Hon Kim angkat wajahnya memandang sekejap sebatang pohon siong di hadapannya, lalu tanyanya, Siapa di antara kamu bertiga yang paling hebat ilmu meringankan tubuhnya Li Tiong Hui menoleh ke arah Tui Im, kau dan Pohang siapa yang lebih hebat? Budak lebih baik, jawab Tui Im cepat. Nona bersedia melompat naik ke puncak pohon besar itu tanya Lim Hon Kim kemudian. Tui Im melirik pohon itu sekejap lalu mengangguk. Iya, rasa-rasanya aku mampu mencapai kedahan pohon itu. Bagus tolong Nona naik ke atas pohon itu lalu turunkan tali dari situ, dengan bantuan tali tersebut kami semua bisa mencapai ke atas pohon itu. Ngeri juga perasaan Tui Im setelah menyaksikan kawanan ulari yang bergerak semakin dekat dari empat penjuru, dalam keadaan begini dia tak berani ayah lagi, hawa murninya segera dihimpun dan tubuhnya melejit naik ke atas batang pohon. Dengan cepat Tui Im turunkan tali pinggang seraya teriaknya, siapa yang hendak naik duluan? Saudara Ling, kau naik dulu ucap Li Tiong Hui sambil berpaling ke arah pemuda itu. Melihat kawanan ular itu bergerak semakin mendekat, buru-buru Lim Hon Kim meloloskan pedang Jin Siang Kiamnya sambil membuat persiapan, dia menggeleng, tidak, lebih baik Nona naik lebih dulu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Tui Im telah menurunkan tali pinggangnya. Kita tak boleh membuang waktu lagi, bisik Li Tiong Hui sambil menyambar ikat pinggang itu dan melejit ke atas. Dengan bantuan tenaga tarikan dari Tui Im, Li Tiong Hui berhasil mencapai batang pohon siung itu secara mudah. Sekarang giliran Nona yang naik ucap Lim Hon Kim sambil berpaling ke arah pohon. Sementara itu Tui Im telah turunkan kembali ikat pinggangnya, pohon pun dengan cepat ikut melompat naik ke atas batang pohon. Ketika tiba giliran Lim Hon Kim, baru saja dia hendak meloncat ke atas, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin Lim Siang Kong, bila tak ingin mati, cepat berdiri di tempat semula. Lim Hon Kim urungkan niatnya seraya berpaling, ketika menjumpai si Yau Cui telah muncul di atas sebuah batu besar tiga kaki di hadapannya, sambil tertawa dingin segera serunya. Nona anggap kawanan ular itu betul-betul mampu melukai aku Lim Hon Kim. Lima kaki di sekeliling pohon besar itu tak nampak tumbuhan lain, bila kau naik ke atas batang pohon tersebut, bukankah sama artinya masuk ke dalam perangkap? Paling tidak toh lebih aman ketimbang mati digigit ular di tempat ini. Bila Lim Siang Kong bersedia mempercayai ucapanku, turuti perkataanku dan pelan-pelan berjalan keluar dari kepungan kawanan ular itu. Kalau aku tidak percaya, berarti Siang Kong mencari kematian buat diri sendiri, ya apa boleh buat lagi, terserah padamu. Dalam pada itu kawanan ular yang bergerak dari empat penjuru telah semakin mendekat, jaraknya tinggal empat lima dipa dari tubuh Lim Hon Kim. Saudara Lim, kedengaran Li Tiong Hui berteriak keras, ayo cepat naik kemari sambil berteriak, ikat pinggang itu kembali dilempar turun ke bawah. Lim Hon Kim segera menyambar ikat pinggang tersebut dan dibantu tenaga tarikan dari Li Tiong Hui, tubuh si anak muda tersebut segera meluncur naik ke atas batang pohon. Pada saat itulah sekilas cahaya tajam berkelebat lewat, tahu-tahu sebuah sambaran cahaya putih telah memutuskan tali pinggang tersebut.